Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar hari ini teman-teman semuanya Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan bahagia Pada kali ini kita akan bahas tentang penerapan konsep dasar listrik dan elektronika Nah teman-teman ketika Anda membongkar perangkat komputer Akan terlihat sebuah mainboard besar yang diatasnya terhubung Ratusan hingga ribuan komponen elektronika Melalui sebuah rangkaian dalam papan PCB Komponen tersebut dapat berupa resistor, transistor maupun kapasitor dan IC Yang saling terhubung satu sama lainnya Pada dasarnya komputer merupakan sebuah perangkat elektronika Yang di dalamnya terdapat proses kelistrikan dan mempresentasikan proses operasi logika Ketika melakukan proses aritmetika Bagaimana cara kerja setiap komponen yang terdapat di dalam rangkaian elektronika Nah teman-teman amati dan pahami materi tentang dasar elektronika pada pertemuan kali ini Istilah energi sering teman-teman dengar dalam kehidupan sehari-hari seperti Energi panas, cahaya, kimia, dan gerak Sifat energi diantaranya tidak memiliki bentuk Tidak berwujud maupun berwarna Tetapi keberadaannya dapat dirasakan seperti Suhu tubuh Gerakan Dorongan Listrik Dan temperatur tinggi Ada pun pengertian sumber energi adalah Segala sesuatu yang menghasilkan energi Seperti matahari, angin, cahaya, listrik, dan kimia Dengan demikian Dalam pembiran nama sering dilekatkan pada Sumber yang menghasilkan energi Seperti sumber energi matahari, energi angin, energi gerak, dan energi panas Nah teman-teman bisa saksikan Berikut adalah Gambar Saluran udara tegangan tinggi Yaitu berfungsi untuk Menyalurkan listrik dari pusat pembangkit ke gardu-gardu Sumber energi Sumber energi Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua Yaitu Sumber energi yang dapat diperbarui Dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Untuk sumber energi yang dapat diperbarui Yaitu Bumi Batu bara dan mineral alam Untuk energi listrik Sama halnya dengan percobaan Percobaan menggosok-gosokkan penggaris atomika ke permukaan rambut manusia Nah teman-teman pernah Memperhatikan hal ini saat SD atau SMP Nah Jadi ketika didekatkan pada serpian-serpian kertas Dalam potongan kecil Mengakibatkan kertas tertarik ke permukaan penggaris tersebut Nah Konsep tersebut terjadi karena atom rambut Yang bermuatan negatif Mengalir ke permukaan penggaris Sehingga menjadi gaya tarik Bagi Sertihan kertas tersebut Nah Untuk Konsep kerja energi listrik Ada empat yaitu Potensial listrik Beda potensial Kuat arus listrik Dan daya listrik Teman-teman Silahkan amati dan pahami sajian berikut ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!